Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan mohon nanti saya sebelum dimulai acaranya boleh dibantu untuk bisa mengaktifkan videonya ya. Jadi saya bisa menyata rekan-rekan satu persatu yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang rekan-rekan media di acara JGI Talks dengan tema pengaruh puasa Ramadan pada kesehatan mata dan pengidap diabetes. Jadi kalau rekan-rekan media tahu ya sudah notice ini adalah JGI Talks yang kedua kita laksanakan dan spesial sekali kita laksanakan di kala Ramadan ini dan semoga bisa menambah pahala kita, menimba ilmu dengan sang ekspert di bidangnya dan kita akan bahas terus mengenai kesehatan mata dan kali ini memang difokuskan pada pengaruh puasa Ramadan pada kesehatan mata dan pengidap diabetes. Sebelumnya saya ingin mengingatkan rekan-rekan media dulu sebelum acara kita mulai untuk mengaktifkan speaker view mode. Jadi silakan tampilan visual Anda bisa disesuaikan untuk bisa menikmati nanti materi dari para dokter yang akan memberikan materi presentasi ya. Dan juga bagi rekan-rekan media yang menggunakan smartphone silakan mengaktifkan fitur auto-rotating dan menonton dengan format landscape untuk tampilan video yang lebih luas. Dan mohon speaker view-nya sekali lagi ditampilkan, diaktifkan begitu ya dan menonaktifkan microphone Anda saat narasumber berbicara ataupun mempresentasikan materi masing-masing. Dan kami mohon maaf untuk tidak diperkenankannya rekan-rekan media menggunakan fitur share screen. Dan bagi Anda yang ingin bertanya silakan langsung tulis pertanyaan Anda di kolom chat dan nanti saya akan bacakan satu persatu. Dan semoga nanti pertanyaannya banyak, semuanya ikut aktif berpartisipasi sehingga nanti kita bisa semakin banyak ilmu yang bisa kita ambil di kesempatan pada siang hari ini. Senang sekali rekan-rekan media, saya Diyu Dewi bisa menyapa Anda semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat, tidak terasa ya. Ini sudah hari ke-15 kita berpuasa. Semoga makin semangat juga untuk kita bisa membahas mengenai seputar kesehatan mata. Dan kali ini kita akan menghadirkan ekspor yang tentu saja sudah dinantikan ya sesuai dengan tema kita kali ini. Karena memang sesuai data yang telah kita ambil nih ya. Dari data terakhir hasil RISKESDAS 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes melitus di Indonesia ini meningkat menjadi 8,5 persen dibandingkan sebelumnya RISKESDAS 2013 yang masih 6,9 persen. Dan ternyata GHS sendiri ini sering mendapati pasien pengidap diabetes yang datang mengalami penurunan sistem penglihatan mereka. Pendengannya kabur. Jadi kita penasaran juga ya kira-kira pengaruh apa sih yang ditimbulkan ketika puasa Ramadan kali ini terhadap penerita diabetes. Apa yang bisa membuat mereka tetap aman mengikuti puasa. Dan tentu saja apakah ada anjuran dokter yang wajib dilakukan ketika melaksanakan ibadah puasa. Nah kita akan bahas langsung. Sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para dokter yang telah hadir. Pada kesempatan hari ini kami ingin menyapa terlebih dahulu dokter Soeharko Subardi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik. Selamat siang dokter Soeharko. Selamat siang Mbak Ija Dewi. Apa kedengaran suara saya? Jelas dok, clear. Terima kasih banyak. Dan juga selain dokter Soeharko Subardi yang hari ini akan hadir yaitu dokter Martin Hertanto, spesialis mata, medical retina, vitrio retina, and catharact specialist JICI Hospital and Clinics. Selamat siang dokter Martin. Selamat siang. Sehat ya dok ya? Ya sehat. Luar biasa. Penuh semangat nih kedua dokter kita ya. Dan selain para dokter, kita akan mendengarkan juga nanti di sesi QNN saya bisa menanyakan selengkapnya seputar JIC dengan Manager Public Relations JIC, Bapak Imram Syah, SICOM CTS. Halo Pak Imram Syah, apa kabar Pak? Baik, selamat siang Mbak Dayu. Luar biasa. Selalu semangat ya Pak Ii ya? Hari kelima belas puasa nih Pak. Harus itu Pak. Harus. Apalagi ini sudah menjadi media darling-nya para rekan-rekan media nih ya Pak ya. Betul. Dan selain Pak Imram Syah, kita juga akan menyapa nih Ibu Dia yang peserta hari ini juga hadir. Ibu Dia, apa kabar? Ibu Muadiyah, SKC MM selaku Kepala Divisi Marketing dan juga Komunikasi JIC. Selamat siang Ibu Dia. Selamat siang Mbak Dayu Dewi. Selamat siang untuk rekan-rekan media. Buat yang masih menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di acara JIC I Talk. Luar biasa. Bu Dia ini selalu bersemangat dan juga Pak Ii juga terus ya akan menemani para dokter nanti jika nanti rekan-rekan media masih penasapan nih apa aja nih yang baru dari JIC. Ngomong-ngomong ada yang baru dari JIC, saya ingin memberitakan kabar baik nih. Karena memang JIC ini kan sebagai iCare Leader di Indonesia. Selalu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya di Jakarta saja nih yang bisa menikmati layanan dari JIC. Tapi kita sudah mengembangkan hingga ke Semarang. Karena kalau sebelumnya kita tahu bahwa JIC hingga saat ini punya 3 rumah sakit mata serta 8 klinik utama mata yang tersebar di beberapa kota besar. Seperti ada di kemarin ya di Orbita Makassar, kemudian di Surabaya, dan juga di saya sekarang di Kedoya, dan dokter Suharko ada di Menteng. Nah sekarang kita ingin memperkenalkan bahwa JIC sudah aktif melayani para masyarakat di Semarang, yaitu Rumah Sakit Mata JIC Candi Semarang yang beroperasi sejak tanggal 12 April 2021 kemarin. Dan tepatnya ada di mana sih di Semarang itu? Ada di Jalan Pamulasi, Gisik Drono, Semarang Barat. Jadi kalau Anda yang punya kerabat begitu ya rekan-rekan bisa informasikan, spread the good news kepada mereka bahwa JIC hadir dengan layanan terbaik untuk Anda semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan virtual untuk JIC Candi Semarang ya? Selamat bertugas untuk para dokter yang ada di Semarang juga. Baik rekan-rekan media, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan satu buah video perkenalan kita untuk JIC dan juga JIC Candi Semarang yang telah berorasi kemarin 12 April 2021 dalam satu tayangan singkat berikut ini. JIC Candi Semarang 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 harus tahu mengenai hormon insulin, yaitu hormon satu-satunya yang mampu untuk menurunkan gula. Dan hormon ini dihasilkan oleh kelenjar kita, kelenjar ludah perut atau disebut pankreas, yang akan memasukkan gula darah ke dalam sel-sel otot, liver, otak, maupun jaringan lemak untuk dijadikan sumber tenaga. Nah, kemudian siapa saja yang berisiko terkena diabetes, yaitu mereka yang usianya lebih dari 45 tahun, atau punya ras atau enis tertentu, punya riwayat keluarga, wanita dengan riwayat melahirkan bayi berat lahir lebih dari 4 kilo, wanita yang menerita diabetes pada saat hamil, kegemukan, gaya hidup yang santai, kemudian riwayat prediabetes sebelumnya, tekanan darah tinggi, cholesterol yang tinggi, maupun polycystic ovarium syndrome. Nah, kejalannya apa saja? Yang pertama adalah sering buang air kecil pada malam hari, kemudian cepat merasa lapar dan haus, kemudian berat badannya turun, kemudian cepat merasa lelah dan mengantuk, katal-katal, kemudian kesemutan, gairah seks menurun, penglihatan kabur, dan juga ibu yang melahirkan bayi lebih dari 4 kilogram. Nah, diagnosisnya bagaimana? Dilakukan pemeriksaan kadar gula darah sebaktu atau gula darah puasa, kemudian dilakukan pemeriksaan tes atau dilakukan pemeriksaan tes toleransi gulukosa oral, maupun pemeriksaan HbA1c. Nah, untuk mengetahui masalah yang ada sekarang di dunia maupun di Indonesia, jadi menurut WHO, tahun nanti, prediksi tahun 2025 itu akan dapat 14 juta orang dengan diabetes. Sementara sekarang ini menurut RISCASDAS yang 2019 didapatkan adalah kurang lebih 10,3 juta penyandang diabetes. Nah, ini fakta dan mitos seputar diabetes. Satu, yaitu penyebab sakit diabetes karena kebanyakan makan yang manis-manis. Ini masih beredar di kalangan kita. Tidak ada, itu adalah mitos ya. Jadi yang ada dua jenis diabetes, diabetes kering dan diabetes basah. Fakta atau mitos? Nah, ternyata mitos. Jadi yang betul, tadi yang pertama adalah penyebabnya itu banyak ya. Jadi bukan karena hanya makan manis saja, tetapi banyak. Tadi faktornya sudah saya singgung tadi di faktor-faktor risiko pada slide tadi yang awal. Kemudian mitos mengenai tadi yang berikutnya, ada jenis kering dan basah, itu sebenarnya tidak ada ya. Diabetes tidak ada jenis kering dan basah. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menata laksana diabetes ini, yaitu mengatur makan atau pengaturan nutrisi, kemudian melakukan eksersis, olahraga, kemudian baru diperlukan, akan diberikan obat, obat tablet maupun insulin. Nah, kemudian orang yang terkena sakit diabetes harus minum obat seumur hidup. Ini fakta atau mitos? Nah, ternyata orang yang terkena sakit diabetes memang harus minum obat seumur hidup. Jadi ini fakta ya. Nah, minum obat diabetes seumur hidup itu berbahaya untuk ginjal. Fakta atau mitos? Ini adalah mitos ya. Jadi, justru obat itu untuk mengatur gula supaya bagus, dan kemudian kalau gula bagus maka akan terhindar dari komplikasi termasuk komplikasi pada ginjal. Kemudian orang yang sudah terkena diabetes tidak boleh makan nasi, lebih baik diganti kentang atau jagung. Fakta atau mitos? Ini mitos ya. Jadi makan apa saja boleh, tapi yang penting adalah jumlahnya. Jumlahnya harus cukup saja. Pendidikan diabetes yang mendapat terapi insulin berarti sakit diabetesnya sudah berat. Fakta atau mitos? Mitos ya. Jadi, yang mendapat insulin itu antara lain alasan tertentu misalnya pada ibu hamil yang semula mendapat tablet, selama hamil dia dengan insulin, tapi nanti kalau sudah melahirkan bisa menjadi tablet lagi ya. Jadi, tidak berarti bahwa itu berat ya. Penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan. Fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Jadi, sampai sekarang diabetes ini belum bisa disembuhkan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai diabetes, kita harus tahu bahwa diabetes itu akan mengundang risiko terjadinya komplikasi. Komplikasi bisa kita lihat di sini, yang bagian paling atas tubuh kita yang bisa terkena adalah mata. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Martin. Juga bisa terjadi pada otak ya, berupa stroke. Kemudian ini yang fatal, terjadi serangan jantung. Kemudian pada ginjal. Lalu pada syaraf di tepi dan penyakit peripheral arterial disease. Nah, kemudian menginjak pada masalah puasa, maka ada perubahan fisiologis selama berpuasa. Ya, yaitu terjadi perubahan keseimbangan gula darah. Hal-hal yang meningkatkan kadar gula adalah tentu saja adalah makan, kemudian yang menurunkan adalah eksersis dan obat. Nah, efek puasa pada keseimbangan gula darah. Tentu saja asupan pada waktu puasa menjadi berkurang. Dari semula makan tiga kali, kita hanya makan sahur dan buka. Dengan berpuasa, maka terjadi pengurangan asupan. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dalam melakukan hal yang menurunkan gula tadi, misalnya beraktifitas fisik maupun minum obatnya harus mengalami penyesuaian. Supaya kemudian terjadi keisimbangan. Nah, ini adalah perubahan fisiologis beberapa yang terjadi pada tubuh kita selama berpuasa Ramadan. Terjadi perubahan beban kerja pada sistem energi dan penurunan gula darah selama puasa. Dan terjadi penurunan kebutuhan insulin. Kemudian perubahan metabolisme lemak, asupan cairan berkurang. Terjadi kekentalan darah yang berubah. Kemudian terjadi penurunan berat badan selama berpuasa. Nah, ini yang terjadi selama kita berpuasa. Terjadi pembakaran lemak, produksi energi dari hati, kemudian cadangan energi di otot. Sehingga sumber energi saat berpuasa diperlukan kebutuhan yang seimbang. Nah, yang terjadi, yang paling kita takutkan pada keadaan berpuasa, komplikasinya adalah hipoglikemi atau gula yang terlalu rendah. Di jalannya adalah berkeringat dingin, berdebar-debar, kemudian menjadi kepala, menjadi seperti melayang, lapar, kemudian berdebar-debar tadi, gangguan penglihatan, kemudian lemas, sakit kepala, dan akhirnya bisa pingsan kalau tidak mendapat pengobatannya. Kemudian kiat sehat dan aman selama kita berpuasa adalah dengan mengecek kondisi menyeluruh sebelum berpuasa. Kadang-kadang diperlukan modifikasi porsi pembagian makanan, kadang-kadang diperlukan juga modifikasi porsi dosis obat dan direncanakan secara individual, karena pengobatan diabetes ini sifatnya perorangan ya. Kemudian perlu dilakukan pemantauan gula darah yang lebih sering. Nah, selama berpuasa Ramadan, pantau kadar gula darah secara teratur, turun-turun tengah hari dan menjelang berbuka, jangan melakukan ibadah puasa bila merasa tidak sehat, komunikasi dengan dokter mengenai kadar gula darah, kemudian hindari melewatkan waktu makan atau mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan selama sahur atau buka. Hindari aktivitas yang berlebihan, terutama beberapa saat sebelum berbuka. Tips makanan sehat selama berpuasa, perencanaan makan tidak ada perubahan drastis sebenarnya, tapi didekatkan dengan imsak ya, minum air cukup, hindari minuman yang merangsang banyak buang air kecil, hindari waktu skip, waktu makan, artinya tidak makan. Saat sahur sebaiknya mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, saat buka, berbanyak jenis karbohidrat sederhana, hindari makanan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat kompleks dan lemak. Ini ilustrasi saja. Hal-hal yang perlu dipahami untuk penyeleng diabetes, yaitu pengelolaan gula darah mandiri, tanda-tanda hiperglykemi, tanda hipoglykemi, monitor gula darah mandiri, kemudian cara makan dan pencegahan dehidrasi dengan minum yang cukup, penyelesaian aktivitas fisik, pengubahan dosis dan waktu pemberian obat, mengetahui bila ada komplikasi akut. Demikian slide saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman media lebih tahu tentang diabetes, kaitannya dengan komplikasi maupun saat berpuasa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Rasul Harko. Jadi memang penting sekali untuk para penderita diabetes sehari-harinya kalau sudah menjaga pola makannya, diatur begitu ya, menjaga asupan energinya, sekarang juga lebih concern lagi di kala puasa. Tidak apa-apa puasa, tapi tetap ya harus tetap aktif bergerak, dijaga asupan energinya tadi, kemudian termasuk nolah stres juga ya dok ya? Ya, ya. Karena memang penyakit ini kan butuh secara konstan diawasi oleh dokter, oleh para ahli, dan juga penyembuhannya ini harus terus berlangsung dijaga agar tidak menemukan komplikasi lanjutan. Begitu ya dok ya? Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Dr. Soharko, rekan-rekan media, silakan langsung tuliskan di kolom chat, dan nanti kita akan bacakan atau Anda ingin langsung berbicara dengan Dr. Soharko, boleh kami persilakan juga. Jadi boleh sekarang nih, mulai isi kolom chat ya. Dan sebelum nanti kita ke sesi Q&A, kita akan langsung menuju Dr. Martin Hirtanto, spesialis mata medical retina, vitrio retina, dan juga katarik spesialis di AJI Hospitals and Clinic. Beliau menilisikan studinya di Faculty of Medicine Universitas Indonesia, dan Ophthalmology, Departemen Ophthalmology, University of Indonesia, dan juga melakukan fellowship retina service di AJI Hospitals and Clinics, menjadi member Indonesian Ophthalmology Association dan Indonesian Medical Association, yang retina spesialis, dan juga European Society of Retina Spesialis. Kepada Dr. Martin, kami persilahkan dok. Terima kasih, Mbak Ida. Saya Ejin Sheskrin. Selamat siang, rekan-rekan media. Senang sekali saya bisa membagikan sharing ilmu pengetahuan. Semoga dari rekan-rekan media juga bisa menyebarluaskan ini kepada masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mata bisa semakin bertambah. Nah, ini slide-nya. Siang hari ini saya akan membahas bangunan penglihatan akibat diabetes, serta kesehatan mata di bulan puasa. Nah, ini mata kita. Ini mata yang kita bisa melihat dari depan, memang hanya bagian luarnya saja, tetapi mata, kita bisa melihat bagian dalamnya ada lensa mata, dan juga ada retina. Retina adalah organ di dalam bola mata yang memiliki banyak buru darah, serta ada saraf mata. Nah, penyakit yang pertama yang saya bahas adalah katarak, karena katarak bisa dialami pada pasien-pasien dengan diabetes, dan kenapa ini penting adalah karena katarak merupakan penyebab kebutaan nomor satu di dunia. Jadi penyebab kebutaan yang paling banyak di dunia. Nah, ini lensa, lensa mata kita. Lensa mata kita itu harusnya seperti kaca, dia transparan, apabila terjadi katarak, ada pengeruhan, lebih keruh, dan kita bisa melihat terdapat keputihan pada lensa. Nah, ini kita lihat pada orang, kita lihat mata kanannya, terdapat katarak. Yang bagus adalah jernih, tidak menghalangi pandangan mata. Nah, jika keruh tentu jalannya sinar akan terganggu, seperti pada ilustrasi gambar, sehingga cahaya tidak dapat difokuskan dan akan menyebabkan buram pada mata. Nah, katarak ini tidak menimbulkan nyeri atau sakit. Apa saja sih gejala kataraknya? Tadi saya sempat saya singgung, penglihatan mata yang buram, tabur, seperti ada bayangan atau asap. Baik, diperparah juga pada malam hari. Kadang-kadang bisa sensitif pada cahaya, mudah silau. Melihat cahaya, ada lingkaran cahaya. Membutuhkan cahaya lebih untuk beraktifitas ketika membaca. Sering kontak-ganti kacamata atau lesa kontak, ukurannya berubah terus, tidak dapat yang pas. Kemudian bisa terjadi perubahan warna, bisa malah menguning, dan kadang bisa melihat pandangan ganda. Nah, ini contoh ilustrasi untuk pasien dengan katarak. Kita lihat, ini pandangan menjadi buram. Kemudian juga bisa terdapat pandangan dobel ganda atau ada buram di lapang pandan tertentu. Nah, kita melihat ini pada lesa yang normal. Awal katarak, semakin lama, semakin tebal kataraknya, pandangan akan semakin buram. Nah, pada sini kita bisa lihat di kanan bawah, terdapat perubahan warna. Nah, bagaimana menyembuhkan katarak? Banyak mitos yang berada di luar. Satu-satunya di dunia penyembuhan untuk katarak adalah dengan pemberdahan atau operasi katarak. Nah, metode yang paling baru adalah fakoemusifikasi. Jadi, dengan menggunakan alat yang kecil, ultrasound, kita bisa melakukan operasi katarak dengan luka yang sangat kecil, 3 mm, bahkan sekarang sudah 2 mm atau kurang. Jadi, katarak tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan hanya bisa dengan operasi untuk membersihkan lensa yang keruh dan diganti dengan lensa buatan. Nah, penyakit yang kedua yang akan saya bahas yang hari ini adalah retinopatia diabetik. Kenapa dia penting? Karena dia merupakan penyebab kebutuhan utama yang didapatkan pada populasi usia kerja atau usia produktif. Jadi, sedang bekerja, sedang di puncak karir, bisa menyebabkan kebutuhan. Nah, komplikasi diabetes tadi, sebagian sudah disinggung oleh Dr. Soharko. Karena diabetes menyerang semua organ, merusak pembuluh darah. Jadi, semua organ di tubuh yang memiliki pembuluh darah bisa mengalami rusakan. Karena saya akan bahas ini, tadi saya dikatarak sudah, kemudian dia retinopatia diabetik, dan nanti saya akan bahas juga sedikit tentang glaucoma. Nah, ini ilustrasi. Ini kondisi retina yang normal, ada pembuluh darah. Nah, ini pada retina mata yang memiliki retina retinopatia diabetik, dia merusak pembuluh darah, sehingga isi pembuluh darah itu keluar, karena pembuluh darahnya bocor. Bisa ada darah, lemak, dan protein. Nah, ini foto pasien. Tadi kan hanya ilustrasi. Nah, ini yang normal, kita lihat. Nah, ini ketika difoto, nah, ini retina pasien yang memiliki retinopatia diabetik. Kita lihat ada kebocoran pembuluh darah. Banyak darah, dan sebagainya. Nah, ini apabila pada stadium yang sudah lanjut, bisa mendapatkan gangguan penglihatan seperti ini. Nah, bagaimana mengobati retinopatia diabetik? Tadi katarak dengan operasi. Kalau retinopatia diabetik, prinsipnya ada empat. Yang pertama adalah dengan laser. Yang kedua dengan obat injeksi atau suntik pada mata. Kita lihat, ini obatnya langsung diberikan ke organ yang terkenal. Kemudian operasi, bila sudah dalam tahap yang lanjut, yang parah. Dan jangan lupa obat-obatan untuk menurunkan kadar gula darah. Karena bila kita mengobati mata, tapi tidak mengobati diabetesnya, penyebabnya, maka juga hasilnya tidak akan baik. Nah, kapan harus pemeriksaan kesehatan mata? Dari Dr. Soharko sempat menyenggung, tidak ada diabetes tipe kering, tipe basah, adanya tipe 1, tipe 2. Nah, pada pasien dengan diabetes tipe 1, pemeriksaan mata bisa dilakukan 5 tahun setelah diagnosis. Jadi, diponis, oh, Anda menerita diabetes tipe 1, pemeriksaan mata bisa dilakukan 5 tahun setelahnya. Dan, selanjutnya dilanjutkan rutin setiap tahun, bila tanpa keluhan. Bila ada keluhan, tentu tidak menunggu tahun depan, tapi segera diperiksakan. Nah, untuk DM tipe 2, yang lebih banyak, pemeriksaan mata harus dilakukan saat terdiagnosis. Karena apabila diketahui menderita diabetes, kita tidak tahu sudah berapa lama. Bisa saja sudah setahun, bisa sudah 5 tahun, 10 tahun, tidak ketahuan. Dan, dilanjutkan dengan pemeriksaan rutin setiap tahun, bila tanpa keluhan atau dalam tahap yang ringan. Bila retinopati diabetik dalam tahap yang berat, tentu kontrolnya tidak setiap tahun, tapi lebih sering. Kalau ada keluhan, sebaiknya segera kontrol. Nah, kemudian saya akan berlanjut ke penyakit yang ketiga, yaitu glaucoma, sering disebut si pencuri penglihatan. Kenapa begitu? Nah, pertama kita bahas dulu glaucoma, dia merupakan kerusakan syaraf mata, dengan gangguan lapang panang yang khas. Umumnya disertai dengan peningkatan tekanan bola mata, tapi bisa juga tidak. Nah, yang berbahaya adalah glaucoma merupakan penyebab kebutaan yang permanen. Jadi, apabila sudah buta akibat glaucoma, tidak bisa disembuhkan. Berbeda dengan katarak. Bila sudah ada katarak, kita bisa operasi, bila tidak ada ke lain-lain, hasilnya bagus. Nah, salah satu punya kebutaan yang paling banyak di dunia dan juga di Indonesia. Lima besar, bahkan tiga besar. Pada berbagai survei. Nah, ini contohnya, gangguan lapang panang itu apa? Kalau mata roma, kita bisa melihat luas. Nah, pada glaucoma, umumnya pandangan mulai buram dari pinggir. Lama-lama, lama-lama, sampai tinggal tengahnya nanti bisa hilang juga. Nah, ini terjadi dalam waktu tahunan, sehingga biasanya tidak disadari. Nah, karena itu disebut sebagai pencuri penglihatan. Nah, ini penyebab glaucoma umumnya karena tekanan bola mata yang meningkat, yang kemudian menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Dan kerusakan ini bersifat permanen, tidak bisa kembali lagi. Nah, ini tipe glaucoma kita lihat yang bisa dibakar oleh diabetes. Kita lihat terdapat pembuluh darah. Seharusnya tidak ada, kita sebutnya sebagai glaucoma neofaskuler. Nah, glaucoma ini bisa menyebabkan kebutaan. Dan tadi sudah disinggung, tidak bisa melihat kembali. Semakin lama, semakin bertambah parah. Dan memerlukan pengobatan seumur hidup, sama seperti diabetes. Nah, namun apabila dikontrol, ketahuan dalam tahap yang dini, dalam hati awal, dan bisa dijaga, tentu hasil akan bagus. Kita bisa mempertahankan penglihatan. Nah, jalannya tadi, penurunan lapang pandang, namun terjadi pelan-pelan. Sehingga disebut sebagai penjuri penglihatan. Nah, sama seperti kita ketemu teman-teman atau orang, keluarga, kalau kita ketemu setiap hari, tentu kita tidak sering, misalnya dia bertambah berat, atau makin kurus. Tapi kalau kita ketemunya sudah lama, misalnya bertahun-tahun tidak ketemu, oh, ternyata sudah tambah ke mukna. Nah, kalau glaucoma ini terjadinya pelan-pelan, sehingga seringkali tidak disadari. Nah, ini contohnya perburukan pada glaucoma, darinya bisa melihat luas, pelan-pelan makin kecil, makin kecil, sampai akhirnya hilang juga semuanya. Total. Nah, bagaimana pengobatan glaucoma? Nah, prinsipnya ada tiga. Ada obat-obatan, baik tetes mata maupun obat minum. Ada laser maupun operasi, baik dengan perabai kolektomi, yaitu membuat saluran dan implant. Jadi, menggunakan alat-alat implant di mata. Nah, kemudian kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu kesehatan mata di bulan puasa. Nah, ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, adalah operasi tidak membatalkan puasa. Bila tindakan operasi diperlukan dan penting, sebaiknya tidak ditunda. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke dokter bila ada keluhan, terutama bila tadi memiliki diabetes dan ada keluhan, sebaiknya segera diperiksakan. Hal ini untuk meminimalisasi perburukan penyakit. Jadi, pada dasarnya, hampir semua penyakit prinsipnya sama. Apabila diketahui lebih awal, tentu pengobatannya lebih mudah, lebih murah, dan hasil lebih baik. Apabila penyakitnya ditemukan sudah dalam tahap lanjut, sudah dalam tahap parah, pengobatannya lebih susah, relatif biasanya lebih mahal, dan tentu hasilnya juga tidak sebaik bila diobati dalam KRN yang masih awal. Kedua, yang sering ditanyakan, yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana penggunaan obat tetes mata saat berpuasa. Nah, ini saya mengambil referensi dari sisi medis. Yang pertama, tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Ini dari sumber di negara kita, di Indonesia. Dan juga, saya juga berusaha mengambil sumber dari di luar negeri juga. Nah, ini salah satu media promosi edukasi dari Inggris. Apakah boleh menggunakan tetes mata selama bulan puasa Ramadan? Jawabannya boleh. Karena bila tidak dipakai, bisa menyebabkan kerusakan, perbukaan dua koma, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Penggunaan tetes mata tidak membatalkan puasa, karena bukan makanan atau minuman. Nah, apabila ada kekhawatiran untuk penggunaan tetes mata masuk ke tenggorokan, dapat dilakukan penekanan di sudut mata dalam setelah menetekan air mata, atau bisa menggunakan obat tetes mata apabila memungkinkan di luar jam puasa. Nah, ini berikutnya. Ini juga salah satu media promosi di negara Inggris. Bangun, memakai tetes mata, makan, berdoa, berdoa. Nah, apabila ragu-ragu, bisa menggunakan tetes mata saat buka puasa maupun saat sahur. Kemudian, tentu yang ini yang dua kali sehari. Salah satu kali atau dua kali sehari. Nah, ini sekali lagi diulang, tetes mata bukan merupakan makanan atau minuman, jadi tidak membatalkan puasa. Bila tidak membatalkan tetes mata, kerugiannya bisa berat. Dan apabila terjadi keraguan-raguan, tipsnya adalah kita menekan di sudut mata supaya menahan saluran mata yang menghubungkan antara mata dengan hidung dan tenggorokan. Jadi, jangan khawatir untuk menggunakan obat tetes mata saat berpuasa. Nah, kesimpulannya, pertama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apabila menderita diabetes belum memiliki komplikasi, akan lebih baik bila dijaga kadar gula daranya sehingga tidak terjadi komplikasi tersebut. Pengobatan penyakit mata pada tahap awal atau masih ringan, lebih mudah, tadi sudah disampaikan, daripada ketika sudah berat. Jadi, jangan menunda untuk kontrol ke dokter. Kontrol gula darah, karena kita tidak mungkin mengobati mata tanpa mengobati diabetes. Sering memelisahkan diri ke dokter, apalagi bila ada keluhan. Dan, khusus di bulan puasa, penggunaan tetes mata dan operasi mata tidak membatalkan puasa. Nah, mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih banyak, Dr. Martil, penjelasannya. Jadi, saya selama ini ada mitos-mitos yang berkembang. Jangan ya kalau puasa pakai obat tetes mata nanti batal loh puasanya. Ternyata ini boleh ya dok, asal sesuai dengan keyakinan Anda sendiri saja. Kalau misalkan mantap, gunakan nggak apa-apa. Bisa menekan di sudut mata ya dok, biar nggak nanti masuk ke dalam saluran tenggorokan. Begitu ya dok ya? Betul. Dan juga nanti kalau Anda ingin menggunakannya pun bisa dipilih nih ketika sahur atau berbuka. Baik dok, terima kasih penjelasannya mengenai retinopati diabetik juga. Jadi, kira-kira apa sih komplikasi yang bisa dirasakan kalau benar-benar diabetes kalau tengah puasa begini kan biasanya harus ada yang diwaspadai nih. Ternyata komplikasinya ini mengaruh ke mata adalah bisa retinopati diabetik yaitu kebocoran dari pengguluh darah, bisa darah, bisa lemak, bisa protein gitu ya dok ya. Dan ternyata jika ada operasi pun tidak mempatulkan puasa. Jadi, tenang saja rekan-rekan media bisa memberitahu untuk masyarakat luas ternyata ini tidak pengaruh. Operasi tetap bisa berjalan dengan normal begitu. Dan untuk rekan-rekan lainnya yang ingin bertanya ternyata sudah ada banyak juga di kolom chat ya dok ya. Kita nanti akan langsung bergabung dengan rekan-rekan media. Sebelumnya saya boleh menyapa terlebih dahulu ya dari rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Boleh juga bertanya kepada Bapak Iramsyah, Budiya juga boleh. Jadi, kita akan sapa dulu nih dari tabel Cibubur siapa namanya yang mewakili? Ada Mbak Ardela dari Dutik.com terima kasih. Mbak Lia dari Antara. Kemudian ada Mbak Ana apa kabar? Kemudian Mbak Eni dari Media Indonesia. Ada Mas Reza dari Tablet Harapan Indah. Makasih sudah gabung. Yang belum disapa boleh loh langsung di kolom chat. Saya belum disapa loh Dewi. Mbak Fabrina dan Depok terima kasih sudah bergabung. Jadi silahkan langsung catat. Silahkan langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. saya akan langsung menuju pertanyaan pertama ya dok ya. Dokter Soeharko dan juga Dokter Martin. Jadi silahkan boleh menyampaikan langsung gak nih Mbak Sekar? Mau? Mbak Sekar dari kompas.com kalau mau langsung aja diaktifkan videonya atau perlu saya bacakan aja? Kalau gak ada respon ya aku langsung baca nih Mbak. Oke aku bacakan ya dari Mbak Sekar dari kompas.com ingin bertanya kepada Dokter Martin selama pandemi ini kan memang terpaksa banyak menggunakan gadget untuk berbagai aktivitas dok yang katanya buruk bagi mata. Adakah pola hidup yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata? Tanda-tanda mata kita itu kelelahan apa saja sih dok dan harus ditanggapi dengan serius kah? Silahkan Dokter Martin. Baik ini mungkin saya pernah membagikan topik juga ini di seminar awam yang lain saya izin share screen ya memang agak nah oke ini apakah bisa terlihat? Oke nah ini yang ditanyakan dari kompas ya nah itu kita sebutnya namanya Computer Vision Syndrome atau Digital Eye Strain ini yang sering ditanyakan berkaitan dengan penggunaan gadget atau gawai yang berlebih ya nah dulu kita sebutnya namanya Computer Vision Syndrome tapi itu kan istilah zaman dulu sekarang tidak hanya komputer sudah ada tablet ada smartphone dan sebagainya jadi sekarang nama istilahnya adalah Digital Eye Strain nah ini adalah kumpulan dari gejala-gejala baik mata maupun di luar mata nah bagaimana mengenalinya ini tanda-tanda bisa dari matanya berair kelelahan buram kemudian juga sampai perih seperti terbakar kalau sudah parah sampai merah dan pandangan bisa dobel bisa silau dan tidak fokus penglihatan bahkan sampai kering dan tidak nyaman ganjal nah di luar mata juga terdapat gejala leher pegal-pegal secara umum lelah sakit kepala dan sakit punggung nah ini ini kita sebut sebagai Computer Vision Syndrome atau Digital Eye Strain karena tidak terbatas pada komputer ini saya ambil dari kepustakaan tahun 2019 nah ini gejala-gejalanya cara untuk mengatasinya adalah satu tentu dengan menggunakan gawai atau gadget secara bertanggung jawab memang kita sekarang melihat fenomena pemakaian gadget selama berjam-jam nah ini kita bisa melakukan istirahat atau break di tengah-tengah kemudian juga setelah selesai misalnya setelah sekolah-jam sekolah selesai atau rapatnya selesai work from home nah itu bisa istirahat dulu jangan lanjut memakai handphone nonton atau nonton TV dan sebagainya jadi perlu istirahat diantaranya kemudian juga apabila parah sekali bisa dipertimbangkan untuk pemakaian obat terkes mata atau air mata buatan itu yang bisa saya sampaikan ini memang sangat erat sekali ya kayaknya siapapun mengalami karena kita ditutup untuk WFH kita ditutup untuk lebih sering dengan screen begitu ya jadi memang Mbak Sekar jawabannya kalau misalkan mata berair buram perih bahkan bisa pandangannya double begitu ya dok ya segerakan periksakan matanya dan boleh ada ini dok ya jedas sejenak ya dok ya agar tidak terlalu letih matanya ya dok ya betul oke terima kasih Mbak Sekar kalau ada pertanyaan balik lagi ke kita boleh responnya seperti apa boleh sementara itu saya akan langsung menuju Mbak Eni dari dokter digital apakah mau ngobrol langsung Mbak Eni ini kayaknya masih pada malu-malu nih ya karena memang ini sudah jam 2 kurang masih panjang perjalanan kita dibuka puasa jadi boleh loh langsung ngobrol sama para dokter jadi Mbak Eni ini jika belum buka video saya akan langsung tanyakan kepada dokter ya dokter Martin apa syarat agar retinopati diabetes ini bisa disembuhkan kapan kondisi mata dikatakan terlambat dok ditolongnya yang artinya jadi buta permanen adakah data jumlah retinopati diabetes ini pada penyandang diabetes di Indonesia apa langkah-langkah perawatan pada pasien setelah terapi agar matanya terjaga sehat banyak juga nih dok baik saya akan mencoba menjawab ya ibu Eni pertama sama seperti diabetes retinopati diabetes itu tidak bisa sembuh tapi bisa kita kontrol ini harus konsep yang perlu kita pahami bersama tidak semua penyakit bisa sembuh tidak semua penyakit misalnya mohon maaf ya seperti batuk pilak bisa sembuh kalau para diabetes termasuk komplikasinya retinopati diabetes ini kita bisa mengontrol jadi pasiennya tidak bisa sembuh total tapi bisa dijaga dikontrol supaya perburukannya atau perkembangan penyakitnya berjalan sangat lambat jadi kita bisa mengontrol syaratnya adalah ya tentu pertama dari sisi mata berobat teratur tergantung tahapan penyakitnya tadi bisa dilakukan dengan laser obat suntik maupun operasi tergantung keparahan penyakitnya ada derajat-derajatnya dan juga tidak boleh dilupakan harus kontrol untuk gula darahnya kita harus menjaga gula darahnya stabil karena bila gula darah tidak stabil tentu akan lebih cepat untuk terjadi perburukan dikatakan terlambat banyak faktornya kalau sudah tidak melihat sudah terlambat makanya disarankan tadi kan ada perdoman-perdomannya apabila terdiagnosis kapan baru kena diabetes sebaiknya dicek setahun sekali atau nanti kalau sudah ketahuan ternyata lebih parah mungkin bisa lebih sering 6 bulan sekali 3 bulan sekali 9 bulan sekali tergantung keparahan penyakit adakah data jumlah gula darah tidak terkontrol maka kemungkinan terjadinya komplikasi akan semakin meningkat jadi semakin bagus dijaga gula darahnya kemungkinan untuk komplikasi sangat rendah bahkan ada ada pasien yang sangat baik penuh diabetes 20 tahun lebih dari 20 tahun tapi matanya bagus itu berarti dia menjaga kadar gulernya dengan baik sekali baik terima kasih dokter Martin dokter Soeharko bisa ditambahkan dok bagaimana selama ini pengalaman dokter Soeharko menangani pasien retinopati diabetik ini dok jadi sudah disampaikan tadi oleh dokter Martin bahwa retinopati merupakan suatu komplikasi dari diabetes jadi diabetes komplikasi ini akan terjadi manakala gulanya tidak terkendali dengan baik jadi kuncinya ada di gula darah yang baik juga faktor pemorbid yang lain misalnya ada kolesterol ada tekanan darah tinggi ini juga akan mempengaruhi jadi tiga hal tadi harus dijaga dengan baik juga termasuk kegemukan kegemukan tidak bagus untuk diabetes karena dia akan menyebabkan insulin kurang berperan kurang mempan ya nah saya selalu mengatakan bahwa pada pasien bahwa komplikasi ini kalau sudah terjadi maka tidak bisa dikembalikan tidak bisa disembuhkan seperti tadi disampaikan Dr. Martin bahwa yang bisa kita lakukan adalah menghentikan atau memperlambat proses komplikasi tadi dengan cara bagaimana dengan cara tadi mempertahankan hulu faktor hulunya yaitu gula yang baik bekanan darah yang baik kemudian kolesterol juga harus baik ya jadi ini beberapa hal yang bisa kita lakukan hanya bisa mencegah tidak bisa mengobati ini untuk mereka yang belum mengalami komplikasi atau mereka yang belum diabetes ini penting ya jadi ini masalah kepercayaan gitu ya ini masalah kepercayaan jadi kalau saya ceramah mengenai diabetes itu sama dengan ceramah agama sebenarnya ya isinya itu cuman neraka sama surga saja gitu ya neraka itu maksudnya kalau sudah kena komplikasi dan sebaliknya kalau belum kena komplikasi gitu karena tidak bisa balik kita kalau sudah kena komplikasi tidak bisa balik itu intinya makasih baik terima kasih Dr. Soharko penjelasan tambahannya ya jadi itu tadi penjelasan Dr. Soharko rekan-rekan media yang ingin bertanya ini banyak juga nih dok ternyata antusias sekali ya terima kasih untuk Mbak Endi tadi dan kita lanjut nih Dr. Martin Dr. Martin apakah ada tips yang bisa diberikan kepada masyarakat nih yang sekarang sedang rutin membaca Al-Quran kan hurufnya kecil-kecil tuh dok kalau dari pandangan Dr. Mata sebaiknya itu tips aman baca Al-Quran supaya tidak bikin mata lelah seperti apa nih dok oke jadi sebenarnya huruf yang kecil itu bukan merupakan halangan lebih kepada faktor dari mata pasiennya apabila contohnya apabila pasiennya sudah berusia lanjut di atas 40 tahun bahkan 50 tahun atau 60 tahun terkadang memerlukan penggunaan kacamata baca untuk membaca dekat karena memiliki kelainan namanya presbiopia atau matutua atau orang awam seringnya ngomongnya menggunakan lensa plus tentu akan bisa memudahkan untuk membaca dari jarak dekat bila menggunakan kacamata kacamata baca kemudian mungkin saya ingin menambahkan yang tadi yang angka angka persentase ya untuk dari pertanyaan sebelumnya saya sudah ada datanya ini kebetulan ada di komputer saya jadi ada penelitian tahun 2010 ya di institusinya Dr. Suharko ketika masih menjadi dosen ya angka komplikasi retinopati diabetik itu sebesar 7% tahun 2010 ya penelitian tahun 2010 di bagian endokrin penyakit dalam RCM angka retinopati diabetik pada pendeta diabetes mencapai 7% nah kemudian ada data lain juga dari senior saya di bagian mata tahun 2011 nah ini yang datang dari semua pasien yang memiliki diabetes sampai 24% nah jadi ini datanya memang diambil dari rumah sakit tentu orang yang datang ke rumah sakit tentu sudah memiliki keluhan biasanya sehingga angkanya lebih besar nah mungkin bila di masyarakat angkanya bisa lebih kecil dari angka-angka penelitian ini jadi ini kita sebutnya hospital-based research ya kalau di masyarakat tentu angkanya lebih kecil mungkin itu tambahan dari saya baik terima kasih dokter Martin untuk rekan-rekan lainnya yang tentu saja pertanyaan ini kan luas ya nggak hanya kepada dokter Soeharko dan juga dokter Martin kalau pertanyaan seputar JEC juga langsung diarahkan ke Pak Imramsyad dan juga Budiah dengan siap sedia akan langsung menjawab pertanyaan rekan-rekan media jadi silahkan seputar JEC yang tadi saya sudah perkenalkan bahwa JEC ini dengan teknologinya didukung dengan dokter ahlinya yang mumpuni kemudian dengan seluruh mentaati protokol kesehatan yang ada ketika pandemi layanan juga bisa tidak hanya ke dokter langsung tapi kita bisa melakukan online gitu ya JEC Cloud begitu kita bisa merikmati layanan itu kita bisa tanya langsung kepada dokter sorry kepada Bapak Imramsyad dan juga Ibu Dia yang ada pada kesempatan siang hari ini jadi kita lagi dulu ya kita habiskan dulu pertanyaannya seputar kesehatan mata kemudian pendeta diabetes seperti apa di masa ramadhan seperti saat ini Nah Datuk Soeharko mau tahu dok mitos atau fakta rasa kantuk di pagi hari itu benarkah tanpa diabetes dok apalagi di tengah puasa kan banyaknya ngantuk karena memang orang-orang selalu bilang kalau kita suring ngantuk gampang tertidur wah ini kayaknya diabetes nih kayaknya kamu punya sakit gula nih gimana dok ya jadi lesu memang salah satu petanda atau gejala dari diabetes tapi tidak berarti bahwa kita kalau orang ngantuk pagi itu wah ini pasti diabetes gak bisa ya yang lebih signifikan lebih penting sebenarnya adalah kencing di malam hari ya jadi kalau orang itu tidur kan niatnya kalau saya tanya pasien itu kalau mau tidur pengennya nyanyi apa enggak kalau pengennya apa syarat apa yang harus dilakukan sebelum tidur tentunya adalah kencing dulu dihabiskan dulu supaya nanti jangan di tengah-tengah terbangun untuk kencing ya jadi kalau sudah dikosongkan sebelum tidur nanti masih terbangun karena kencing nah itulah yang itu juga dicurigai ya belum memastikan ya karena kepasti aja nanti ada ada pakai pemeriksaan laboratorium ya jadi lemes di pagi hari apalagi puasa ya belum tentu ya diabetes ya begitu jawaban saya baik jadi yang mau lupas padanya adalah ketika Anda sering buang air kecil begitu ya di malam hari baik terima kasih Dr. Soharko dan selanjutnya ini untuk Dr. Martin kembali mengapa setelah operasi katarak dok tidak sembuh total ini dari salipawiatan korang sindo kalau tadi itu Demas Ardi dari Okezo makasih ya dan juga yang nomor dua ini dok pertanyaannya ada tips enggak sih dok untuk menghindari dari katarak dan glukomas sejak dini dan sebaiknya pencegahan dari usia berapa usia saya ini 35 tahun ke atas apakah belum terlambat untuk pencegahan katarak dok baik ini ada dua ya tentang katarak dan glukomas saya coba jawab dulu tentang katarak begini prinsipnya katarak itu bisa menyerang semua usia dari bayi baru lahir dari prematur bayi baru lahir sampai orang usia sangat tua 80-90 dan sebagainya nah memang penyebabnya bermacam-macam ya misalnya daripada anak-anak kalau yang kita sebutnya katarak kondenital atau dari lahir sudah menjadi katarak itu macam-macam penyebabnya salah satunya bisa terkait dengan penyakit yang bisa ditegah dengan vaksin-vaksin tertentu nah pada kita normalnya sekarang kita yang kita bicarakan tentang katarak pada usia lanjut karena yang paling sering memang katarak pada usia tua ya namanya katarak senilis nah katarak itu sebenarnya perlu diingat katarak sebenarnya adalah salah satu tanda-tanda penuaan jadi setiap orang pasti akan terkena seperti kulit menjadi lebih keriput kemudian rambut menjadi uban katarak juga merupakan tanda penuaan jadi setiap orang di sini pasti akan mengalami katarak namun umurnya mungkin beda-beda ada yang kena umur usia 60, 70, 50 dan sebagainya nah pada pasien dengan diabetes terdapat kecenderungan katarak bisa terjadi lebih awal gitu jadi bagaimana terhindar dari katarak ya kalau terhindar dari 1% tidak mungkin kan karena setiap orang pasti akan kena tapi bila memiliki diabetes tentu kembali lagi ke menjaga kadar gula darahnya kontrol nah untuk glaucoma juga sama tidak semua pasien dengan diabetes itu bisa menerita glaucoma pada pasien-pasien dengan gula darah yang tidak terkontrol dan juga terapet terapet kemungkinan terjadi glaucoma akan meningkat gitu nah untuk glaucoma sebenarnya koaktornya banyak macam-macam salah satunya ada keturunan jadi bila memiliki keluarga yang memiliki glaucoma nah baiknya dicek juga sempat tahu ada juga belum tentu karena kan tentu kan tidak setiap generasi pasti akan kena tapi baiknya diperiksa karena bila memiliki keluarga dengan glaucoma risiko kemungkinan terkenal glaucoma meningkat perlu waspada ya glaucoma si pencuri penglihatan jadi karena dia pencuri jadi kita nggak tahu tiba-tiba langsung hilang penglihatan dan aduh ini jadi kebutuhan permanen dok ya baru bisa dari setelah sudah parah jadi harus sering-sering cek tekanan bola mata ya dok ya ya itu salah satu tekanan bola mata salah satu pemeriksaan namun tidak hanya terbatas dari tekanan bola mata kita juga harus memperhatikan kondisi sarap mata dan lapang pandang oke baik terima kasih untuk imab dari Republika ini pertanyaannya ditujukan kepada dokter Soharko mau tanya dokter usia 3 tahun anaknya ini saat ini sudah sering pakai smartphone dan setelah pemakaian 2-3 jam matanya menjadi sering kedip-kedip ini bisa juga ke dokter Martin ya apakah ini ada tanda mata lelah atau ada penyakit tertentu nih dok jadi gini kita kan penyakit ada yang namanya tanda dan gejala jadi salah satu tanda gejala sering kedip-kedip dan sebagainya itu mungkin ya salah satu tanda mata lelah betul tapi tidak semata-mata hanya dilihat dari satu tanda itu saja kita harus melihat tanda-tanda lain jadi faktornya macam-macam kita tidak tahu bagaimana kondisi ruangannya pencahayaan ruangannya apakah kebersihan udaranya apakah ada faktornya masuk ke mata dan sebagainya faktornya sangat banyak sekali jadi memang tapi betul itu adalah salah satu bisa terjadi tanda-tanda penelahan pada mata itu betul nah sebenarnya saya coba share screen lagi ya ini terkait penggunaan penggunaan elektronik pada anak-anak oke jadi ini mungkin saya share sedikit yang terkait usia ya jadi nah ini nah ini penggunaan media yang dianjurkan ini saya ambil dari perhimpunan dokter anaknya di Amerika ya nah ini terdapat usia-usia tertentu misalnya pada usia di bawah 18 tahun itu satu setengah tahun atau lebih muda ya penggunaan gadget atau kawai itu disarankan hanya untuk video call misalnya dengan keluarga dengan perabat hanya untuk interaksi jadi bukan untuk menenangkan anak ketika lagi makan misalnya itu salah ya karena anak itu butuh interaksi sosial jadi tidak hanya terfokus pada gadgetnya atau pada elektronik tapi juga dia harus sadar dengan lingkungan karena itu interaksi sosial dan tumbuh kembangnya dia nah diantara satu setengah sampai dua tahun harus memilih program-program yang berkualitas jangan sampai dia menonton program yang tidak berkualitas dan menyesatkan dan harus ditonton bersama dengan orang tuanya atau pendampingnya juga bisa membimbing dan menjelaskan apa yang mereka lihat itu usia dua sampai lima tahun sebaiknya ini pedoman kasar ya jadi sebaiknya penggunaannya hanya satu jam per hari untuk program-program yang kualitasnya baik dan harus dijelaskan apa yang mereka tonton jadi langsung membantu anak-anak untuk mengerti apa yang mereka lihat dan di atas usia enam ini sudah masuk usia sekolah ya SD nah ada batasan-batasan misalnya kesepakatan tidak ada harus sekian jam sebenarnya tidak ada batasan seperti itu tapi juga ada batasan-batasan itu misalnya sehari berapa jam nah ini kesepakatan bersama kemudian tipe-tipe yang harus dilihat apakah misalnya dari HP atau dari tablet atau dari TV dan sebagainya dan tidak boleh mengganggu aktivitas tidur aktivitas fisik dan lain-lain yang juga penting untuk kesehatan jadi jangan sampai dari kecil anak-anak itu dibiasakan secara berlebihan menggunakan gawai jadi memang ada batasannya ini bisa diatur bersama orang tua dengan anak dan juga disesuaikan dengan diberitahukan juga batasan-batasan itu ke pengasuh jadi misalnya orang tuanya kerja di rumah dengan pengasuh atau dengan kakek neneknya tentu pendomaan ini juga dijelaskan ke yang ada di rumah seperti itu terima kasih walaupun agak susah sih dok kalau kita bisa bilang harus berapa jam dalam sehari ya gak boleh lihat TV gak boleh mengganggu waktu tidur kamu ya tapi kayaknya yang namanya pandemi dok ya gak bisa kemana-mana kita gak bisa juga ke taman bebas gitu ya kayaknya memang mau gak mau harus tegas begitu dok ya untuk kita bisa jadi contoh jam itu hanya salah satu pendomaan jadi kalau kita baca pendomaan lebih lanjut bisa juga tempat-tempat tentu misalnya kalau menggunakan tablet atau smartphone atau laptop tidak boleh di kamar tidur misalnya tidak boleh di meja makan jadi ketika makan ya semua makan ketika sudah selesai di keluarga boleh jadi ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh menggunakan atau waktu tertentu misalnya misalnya satu jam sebelum tidur tidak boleh menggunakan gadget nah itu kesempatan yang dibati bersama karena bagi orang-orang yang sensitif terkadang sinar biru dari elektronik itu bisa menyebabkan gangguan tidur pada anak nah jadi kalau dikonsumsi pada anak yang sensitif bisa menekati waktu tidur nah dia bisa mengganggu pola tidurnya padahal kita tahu tidur itu sangat penting untuk tumbuh kembangan setuju agree dok baik dokter Soeharko masih di sana dokter Soeharko ini menyambung dari pertanyaan tadi ketika mengantuk di pagi hari saat puasa pertanyaan dari Lia Antara jadi apa penyebab orang itu merasa lebih mengantuk saat berpuasa dok selain kurang tidur ya apa pengaruh makanan saat sahur juga kita juga lebih fokuskan ke penderita diabetes juga ya dok ya apakah ada tips untuk mengurangi rasa kantuk berlebihan saat pagi selama Ramadan dok ya prinsipnya kan kecukupan istirahat ya jadi intinya itu istirahat itu bisa pada orang normal bisa utuh ya misalnya tidur malam dari jam 11 sampai bangun jam 5 ya itu ada utuh tapi juga bisa merupakan fraksi-fraksi misalnya teman-teman saya dokter kandungan itu gak bisa tidur utuh malam-malam dipanggil gitu ya mereka akan menyempatkan tidur sejam dua jam sehingga totally akan tercukupi nah orang yang tidak tercukupi istirahatnya nanti akan tidak fit ya nah itulah tanda-tanda orang yang yang ngantuan itu itu ya kemudian terkait juga dengan kebugaran ya kalau kita gak pernah olahraga saya ambil contoh ya dulu saya masuk pendidikan tahun 87 penyakit dalam di RSTM capek itu jaga bisa 3-4 kali per minggu tidur kurang gitu kan nah kemudian saya berpikir apakah saya olahraga saya lari jogging apakah gak makin membuat saya capek setelah saya coba ternyata tidak jadi dengan orang yang fit dengan olahraga maka pada saat dibutuhkan kita harus mendengarkan ceramah mendengarkan kuliah itu lebih fokus dan pada saat kita tidur langsung bisa tidur jadi efisien sekali ya jadi menurut saya itu jadi bukan masalah puasa puasa mungkin karena perubahan pola karena kita sahur biasanya kalau muslim paling pagi bangun subuh tapi kalau sahur kan bisa apalagi yang harus menyiapkan kayak Mbak Tidak Ayu ini jam 3 setengah 3 sudah muter kompor sehingga bangunnya harus lebih awal kalau itu mungkin menyebabkan faktor orang menjadi ngantuk mungkin begitu tapi kalau terkait dengan penyakit dengan diabetes hanya pada mereka yang tidak terkendali gulanya dan mereka yang naif naif itu artinya masih baru belum ketahuan dia diabetes itu bisa mengalami hal seperti itu dok untuk tahu kita ini nurun diabetes atau tidak itu apakah sama kayak alergi dok kalau misalkan salah satu orang tuanya itu kemungkinannya 20% nurun gitu apakah sama dok diabetes juga seperti itu tidak ada angkanya tetapi ini faktor risiko tadi yang seperti itu ada slide saya awal tadi bahwa risiko kalau kita punya orang tua satu yang diabetes ibu misalnya maka dibandingkan dengan teman lain yang ibunya tidak diabetes maka kita lebih besar risikonya nah kalau kemudian ayah dan ibu maka makin gede lagi faktornya untuk menjadi diabetes kan tidak hanya faktor keturunan masih ada faktor-faktor yang lain tekanan darah tinggi kolesterol ada 4 kemudian kurang belorah raga kemudian gemuk makannya tidak berimbang kemudian merokok jadi itu semua adalah faktor-faktor risiko yang orang kalau makin banyak punya faktor risiko maka menjadi diabetes makin gampang gitu baik terima kasih dokter Soeharko nah ini menarik sekali kita akan langsung menuju pertanyaan seputar JEC karena kita tahu sebagai IKR leader Indonesia JEC ini kan selalu dielukan oleh banyak masyarakat kalau sudah tahu ada sakit mata mau kontrol mata pasti semuanya langsung ke JEC dan saya salut juga selama bulan Ramadan selama pandemi juga kebetulan kita Ramadan kedua kali ya ketika pandemi ini JEC juga banyak sekali pasien yang mau percayakan perawatan matanya di sini jadi saya mau langsung tanya nih kepada Bapak Ibu yang ada di sini Pak Imram Syah dulu ya Pak Imram Syah sebenarnya apa saja nih fasilitas yang dimiliki oleh JEC untuk layanan unggulnya ya unggulan layanan yang dimiliki oleh JEC untuk para pasien katarak dan juga glukoma dan juga yang ada penderita dengan komplikasi retinopati diabetik ini silakan Pak Imram Syah oke baik Pak Dewi terima kasih para pendekan media semua yang sudah hadir di dalam momen JEC memang wadah bagi kita sharing bersama khususnya untuk masyarakat luas bahwa memang pentingnya mata dan mungkin penyakit dalam khususnya diabetes juga sangat penting untuk kita memenuhi saya Mbak Dewi bertanya apa sih layanan unggulan kita di JEC khususnya dari mulai katarak semua tahu bahwa memang tindakan operasi saat ini memang sudah sangat singkat dengan sistem yang terbaru yaitu pekomulsifikasi atau sistem sedot dan yang paling terbaru lagi yaitu JEC Kedoya dan JEC Menteng itu sudah menggunakan teknologi femtosecond laser jadi Mbak Dewi operasi kataraknya cuma dengan laser saja selesai jadi mudah-mudahan aman dan canggih yang berikutnya untuk mungkin masyarakat atau pasien yang memang capek untuk menggunakan kacamata atau soft lens mungkin contact lens memang hampir tiap hari dipasang terus kecuali mau tidur mau mandi mungkin itu kadang-kadang mereka capek lelah segala lelah pilihannya ada solusinya yaitu sistem laser vision correction atau sistem lesik dan juga relax smile jadi hanya dengan di laser kurang lebih 15 menit dua mata setelah tindakan smile tersebut pasien bebas tanpa kacamata atau dan juga beberapa keunggulan-keunggulan lainnya khususnya misalnya 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 kayak retina di retina yang dutupi mungkin spesialisasinya apa namanya DIC memiliki sentra retina sebagai pusat perawatan yang memang spesialisasi retina pertama di Indonesia dan kita dari mulai alat diagnostiknya dengan ada juga alat diagnostik foto fundus ya kemudian juga ada hampri visual segala macam kemudian juga ada juga tindakan tidak hanya operasi tapi juga dengan menggunakan laser jadi ada beberapa ada beberapa pasien mungkin dokter matikan ketika mengalami pendarahan di retinanya dia harus ada kebocoran darah itu dia di laser supaya ditambal nah itu juga tersedia di GSC begitu pun juga dengan penyakit dalam di GSC sendiri kita juga memiliki layanan yaitu diabetes diabetes education and care BEC jadi memang diabetes education and care ini lengkap dari mulai pemeriksaan awal diagnostiknya hingga tindakan yang memang harus dilakukan oleh pasien sesuai dengan arahan dokter dokter soharko seperti itu mati menjawab luar biasa jadi kita punya diabetes education and care GSC Pak Ibram Syah wah luar biasa salut sekali saya ini makin lengkap kemudian terus berinovasi jadi saya makin percaya sekali untuk percayakan untuk seter mata saya di GSC silahkan Pak Soharko mohon konfirmasi tadi ada pengantar tadi untuk saya mewakili rekan media yang dibesarkan dalam lingkungan Betawi jadi ada kata dielulukan itu maksudnya bukan lawannya digua-guakan ya bisa aja nih digua-guakan oleh para masyarakat senang sekali ini Dr. Soharko orangnya beliau ini kocak sekali jadi senang banget kita bisa tahu ya ternyata dokter itu bisa bisa gak serius juga bisa ngelawak juga makasih Dr. Soharko nah untuk pertanyaan kepada GSC ke Bali Pak Iram Syah tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Keki Ayu saya baca mau izin ya Mbak Keki saya langsung utarakan langsung ya dari Javasline Media nah boleh Budaya tambahkan juga jumlah total cabang rumah sakit mata dan klinik mata GSC itu sudah berapa banyak dan kemudian apa mana saja yang sudah merima BPJS dan di era pandemi ini apakah ada layanan digital GSC atau mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran atau konsultasi ini menarik sekali nih Pak banyak yang belum tahu ya silahkan Pak Budaya atau saya saya aja saya dulu Bu saya tambahin ya Bu kalau kurang ya Bu Alhamdulillah Insya Allah GSC juga seperti ini berkat seluruhnya ya bahkan kementerian media juga support selalu terus selalu Amin Alhamdulillah pertama rumah sakit di Indonesia kita memiliki tadinya tiga sekarang Alhamdulillah sudah empat ya terutama yaitu rumah sakit mata JSC Menteng mungkin teman-teman aja tahu ya dari tahun berapa itu JSC Menteng sampai sekarang Alhamdulillah Mas Menteri Koko yang kedua JSC Kedoya saat ini memang Mbak Dewi lagi menghaus ya kemudian tiga yang ketiga rumah sakit di Tanjung Priuk rumah sakit mata JSC at Primasana dan rumah sakit Primasana juga kebetulan Alhamdulillah menerima dan bersama dengan BPJS Alhamdulillah dan yang keempat yang terbaru tadi di awal yaitu di daerah Semarang jadi khusus untuk masyarakat Jawa Tengah dan Semarang sekitarnya itu di sana sebenarnya berdiri dari April 2021 kemarin rumah sakit JSC Candi at Semarang jadi ada empat rumah sakit Mbak Dewi itu untuk rumah sakit kemudian untuk klinik ada dari pertama yaitu klinik Ketua Tengah mata JSC at Cibubur nah ini bagi masyarakat sekitar Cibubur mungkin juga arah-arah bekas itu itu bisa di Cibubur kebetulan juga menikmati BPJS Alhamdulillah kemudian JSC Tambora Tambora juga klinik juga reguler dan juga menikmati BPJS kemudian di daerah selatan JSC Cinere nah di Cinere kita juga sudah ready untuk BPJS nya juga dan lebih juga jadi pasien-pasien yang mungkin arah ke Depok Parung itu tidak bisa masuk Cinere kemudian JSC Bekasi JSC Bekasi juga kita sudah ada dan ini untuk di luar atau mungkin daerah Jawa bahkan sekitarnya di luar di luar di luar di luar di luar ini Pak Iram Syah ya betul sekali terima kasih terima kasih terima kasih BPJS dan juga di JSC Anuari Surabaya ini terima kasih terima kasih pelayanan yang hebat untuk mengatasi mata minus yaitu Relax Smile jadi yang Surabaya sejauh-jauh untuk smile di Jakarta bisa di JSC Jakarta dan kemudian di Indonesia Timur Pulau Sulabesi ini ada JSC terima kasih JSC Orbita at Makassar apakah Reba Makassar silahkan disana dan yang terakhir insyaallah doain aja JSC Bali at Makassar segera akan ready ya Bu ini ada berita yang akan dibocorkan nih kapan nih Pak silahkan ya tambahannya informasi apa nih Bu pada intinya memang kami JSC ingin selalu mendekatkan kepada masyarakat ya dari Aceh sampai Papua pastinya untuk masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan mata yang lengkap modern dan juga komprehensif baik dari sisi pelayanan sisi dokter maupun teknologinya maka dari itu kami hadir saat ini bukan hanya di Jabodetabek saja tetapi juga kami sudah ada di luar Jabodetabek dan memang saat ini ada di Pulau Jawa kemudian Bali dan juga Sulawesi mudah-mudahan nanti kami bisa expand lagi diharapkan intinya masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan mata yang apa namanya yang baik tanpa perlu pergi ke luar negeri lagi jadi itu harapannya kami dan bisa juga kami JSE mendukung sebenarnya program pemerintah dalam menurunkan angka kebutaan akibat katarak tadi dokter Martin jelaskan memang katarak ini adalah penyebab kebutaan nomor satu di Indonesia dan juga di dunia maka dari itu ada beberapa klinik-klinik kami yang memang sudah siap melayani BPJS dan sudah dapat menerima itu adalah salah satu bentuk apa namanya JSE terhadap program-program pemberatasan buta katarak dan juga pastinya kita juga mendukung program pemerintah dengan BPJS pelayanan yang merata kalau khusus di tadi di rumah sakit JSE Primasana Tanjung Priuk bukan hanya operasi katarak saja yang dapat apa namanya dilayani untuk BPJS tapi juga untuk kasus-kasus operasi pada retina khususnya dan dokter Martin ini pasti mungkin banyak sekali ya dok pasien-pasien dengan kelayanan retina khususnya di BPJS ya dok ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan Mbak Dayu Dewi di acara siang ini menambah informasi juga untuk rekan-rekan media jadi kalau memang memerlukan access BPJS kita JSE sudah apa namanya sudah beberapa klinik dan rumah sakitnya menerima juga program tersebut ya kita tahu bahwa JSE ini juga rutin menilakan batri katarak ya Bungudiah ya dan Pak Iramsyah kita salut banget sama JSE terima kasih banyak jadi masyarakat yang kurang mampu digratiskan bisa operasi katarak dan ini kita berluaskan juga bagi rekan-rekan media masyarakat yang menginginkan yang membutuhkan silahkan di data kita kasih ke Budi sama Pak Iramsyah untuk layanan konsultasi pasien ini ketika pandemi apakah ada layanan digital JSE Pak Iramsyah ada ada Mbak Dewi betul sekali Mbak Dewi emang kan sekarang kan masih pandemi ya kadang-kadang ada beberapa orang yang emang agak khawatir untuk rumah sakit atau lagi jujur aja orang tua jujur aja orang tua saya takut rumah sakit jangan kan orang lain orang tua saya kalau sakit aku telah kenapa kenapa jadi Alhamdulillah juga JSE kita menyediakan layanan yaitu namanya JSE Ad Cloud jadi layanan konsultasi lewat online jadi menyediakan layanan untuk pasien yang ingin konsultasi dengan dokter matanya dokter penyakit dalam misalnya muter suara juga mau konsultasi juga bisa lewat video jadi lewat jaring seperti ini ya kemudian juga ada psikolog juga jadi nah itu bahkan yang terakhir adalah kita update yaitu konsultasi hybrid jadi ada pasien yang memang mungkin di luar negeri di Indonesia saat pandemi seperti ini tapi dia di luar negeri jadi di luar negeri JSE bertiga tuh dia hybrid nah itu kita bisa kita bisa kemudian lain-lain JSE ya kita ini lah ikutin perubahan perubahan lah Mbak Dewi selalu agile menghadapi kondisi situasi pandemi ini ya yang penting layanannya tetap terjamin kenapa juga iCare Leader ya pasti semuanya unggul begitu dari sisi dokternya teknologinya dan semuanya manajemennya juga mengatur ini semua jadi nyaman kita sebagai pasien terima kasih banyak penjelasannya Pak Iramsa dan juga Budia nah saya akan langsung menuju pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya ternyata dokter juga punya agenda selanjutnya yang terpilih terakhir adalah pertanyaan dari Mbak Sekar dari kompas.com nah dokter Suharko nih dok biasanya kan ada ada pola hidup yang berbukalah dengan yang manis pertanyaan ini dok seberapa banyak sebenarnya batasan makanan manis yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kadar gula darah dalam tubuh kemudian pola makanan yang sehat itu seperti apa yang aman bagi kadar gula darah selama ramadhan dok dari Mbak Sekar kompas.com masih di meet dok ya sudah dok ya saya lebih suka sesuatu yang yang apa ya mudah dimengerti ya artinya begini sebenarnya asupan itu untuk diet untuk diabetes terkait dengan diabetes itu cukup dengan kira-kira saja sepanjang cukup ya cukup itu artinya memberi kekuatan kita untuk hidup dalam satu hari gitu kan sesuai dengan kehidupan kita ya nah tentu misalnya yang ngangkat-ngangkat beras di Tanjung Priok sama kita yang kantoran kan beda ya jadi artinya ya sesuai dengan asupannya itu sesuai masing-masing gitu ya dan kalau dipastikan yang manis-manis buka sebenarnya untuk puasa terkait dengan puasa itu dianjurkan untuk yang waktu buka iya karena itu akan mempercepat pemulihan dari keadaan kita kekurangan kalori sehingga kalau karbohidrat yang simple yang dikonsumsi yang manis itu itu akan mempermudah masuknya energi atau kalori sehingga kita akan lebih cepat merasa pulih ya tidak lemes lagi dan meskipun akhirnya itu akan berlangsung dalam waktu yang pendek sehingga nanti dengan itu takjil kan biasanya kita lakukan waktu berbuka itu sekedar untuk apa ya mengejar defisit yang kita lakukan selama kita berpuasa tapi nanti waktu kita berbuka ya kita kembali kepada makan yang biasa tentunya ya makan yang cukup saja tidak berlebihan tapi juga tidak kurang nah ini kadang-kadang pengertian diet ini menjadi salah dimengerti oleh awam pada orang diabetes itu dianggap bahwa makanan itu menjadi korban saya kurang setuju karena saya selalu tanya pada pasien saya masih mau hidup enggak oh iya kalau mau hidup harus makan orang hidup juga harus senang karena orang pede orang yang optimis itu kan lebih bagus terhadap apapun melawan penyakit dan sebagainya nah kalau kita kemudian mendengarkan bahwa oh orang diabetes harus makan nasi basi harus makan nasi merah yang seumur hidup kita biasanya makan nasi putih harus makan kentang kita bukan orang Amerika gitu kan nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya berlebihan ya jadi kita makan seperti biasa saja sepanjang jumlahnya cukup nah cukup ini sangat individual gitu ya nah saya ambil contoh saya umurnya sudah hampir 70 saya merem aja ngambil nasi saya sudah tahu jumlahnya berapa gitu ya artinya teman-teman yang lain juga pasti mengerti dong bagaimana kecukupan dari makanan nah kemudian kalau lolos ini mau di diobjektifkan itu dengan berat badan kalau pasien datang kontrol bolak-bolak ke saya dengan berat badan yang semula saya kasih tahu bahwa berat badannya jangan naik tapi dia naik nah itu artinya dietnya belum betul gampang saja gitu saya kira itu ya baik terima kasih Dr. Soeharko ya ini tampaknya diskusinya sudah banyak sekali yang bertanya dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan media dan ini saya boleh kasih satu pertanyaan terakhir di sesi kita adalah untuk dari JIC untuk Ibu Dia aja ya ini Ibu Dia ya jadi ada fasilitas apa saja yang dibiliki oleh JIC Semarang yang baru beroperasi dan keunggulan JIC Semarang dibandingkan kompetitor dari Sulis Jawa Pos Rada Semarang silahkan iya baik terima kasih Mas Mbak Sulis dari Radar Semarang jadi rumah sakit mata JIC Candi at Semarang yang telah beroperasi pada hari Senin 12 April yang lalu memiliki layanan yang sangat komprehensif lengkap dan juga modern jadi sama seperti rumah sakit mata JIC Menteng dan juga Kedoya jadi layanan unggulannya itu banyak pelayanan matanya juga dari anak-anak sampai dengan apa namanya dewasa jadi kita lengkap untuk bicara layanan kesehatan mata teknologinya juga sama jadi memang ini kami hadir sebagai rumah sakit mata terlengkap termoderen di Semarang khususnya dan juga umumnya di Jawa Tengah sehingga masyarakat di Kota Semarang sudah tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan mata yang termutahir jadi cukup datang ke rumah sakit mata JIC Candi at Semarang di Jalan Pamul Arsi itu dari saya Mbak Dewi terima kasih jadi memang tujuannya adalah pemerataan untuk fasilitas kesehatan matanya itu merata di Indonesia kita doakan nanti JIC makin berkembang terus di setiap kota di seluruh Indonesia ada JIC dengan kualitas yang sama terima kasih banyak untuk Ibu Dia Pak Iram Syah dari JIC kemudian Dr. Martin dan juga Dr. Soeharko dan izinkan saya menutup acara pada hari ini dengan boleh mendengarkan closing statement tipsnya juga untuk para rekan media yang kini juga tengah berpuasa dan juga untuk masyarakat bisa kita seberluaskan ya silahkan dari Dr. Soeharko masih di mute dok tipsnya singkat aja untuk diagnosa diabetes gejalanya tolong diperhatikan diwaspadai manakala kita mulai dari tidur tanpa kencing menjadi kencing hanya sekali saja itu saya harus dicurigai meskipun saya tidak mengatakan itu pasti diabetes ya nah kemudian dari sisi berpuasa bagi mereka yang menyandang diabetes tentu saja makan buka puasa harus disegerakan kemudian sahurnya harus dipepetkan dengan imsat kemudian cukup minum supaya kita tidak mengalami dehidrasi itu saja tips dari saya terima kasih karena ini dokter nyinggung betawi-betawi dok saya mau kasih pantun juga dok ikan hiu makan tomat thank you so much sekarang panjang ikan hiu terdampar nih mbak Dewi dokter nih bisa aja nih langsung lempar balik terima kasih dokter selagi hitam Martin silahkan dok kasih statementnya dok beserta dengan tipsnya untuk para rekan-rekan media bagi bagi orang-orang yang menjalankan puasa ramadhan jangan khawatir untuk menggunakan tetes mata yang pertama karena tidak dapat puasa dan yang kedua jangan takut untuk memeriksakan penyakitnya apabila ada keluhan ke dokter mata apalagi menunda operasi yang penting jadi dengan memperhatikan hal ini mudah-mudahan kesehatan mata bisa lebih berjaga di bulan puasa terima kasih terima kasih di tengah pandemi COVID-19 semoga kita selalu sehat semoga selalu semangat dalam praktisitas dan untuk itu mudah-mudahan sesi diskusi melalui di ACI Talks ini tentunya berguna memenuhi kebutuhan teman-teman media seputar kesehatan mata dan matri-matri yang lainnya bermanfaat sekian terima kasih Mbak Dewi silahkan Mbak Dewi baik terima kasih Mbak Dewi seperti topik kita pada siang hari ini dan tadi sudah dipaparkan sangat lengkap oleh dokter Suharko dan juga dokter Martin poinnya adalah untuk penyakit retinopati diabetika tidak akan lepas bagaimana untuk mengontrol gula darahnya jadi dipastikan gula darah baik gula darahnya baik gimana caranya baik berarti mesti kontrol ke dokter internis di sini di JSC ada dokter Suharko kemudian kalau memang sudah untuk apa namanya orang-orang penderita diabetes juga harus aware terhadap komplikasinya jadi mesti juga cek kondisi penglihatan atau matanya maka dari itu kami JSC sebagai eye care leader di Indonesia dan juga memang kami mengakomodir seluruh layanan kesehatan mata yang lengkap dan komprehensif jadi isinya JSC tidak hanya diisi oleh dokter-dokter mata dengan subspesialisasinya masing-masing tetapi di kami juga ada dokter penyakit dalamnya kemudian bagian gizinya dan lain sebagainya untuk mendukung bagaimana penderita retinopati diabetes ini bisa tertangani dengan baik dan juga terkontrol juga dengan baik diabetesnya seperti pepatah bilang ya mencegah lebih baik daripada mengobati jadi tadi juga saya apa namanya langsung apa namanya ingat dengan kata dokter Suharko ya jadi kalau sudah kena komplikasinya kita tidak bisa mundur lagi jadi daripada sudah dengan komplikasi baiknya bagaimana kita mengelola diabetes ini yang pasti secara fakta sudah tidak akan bisa disembuhkan tetapi kita bisa kontrol dengan sangat baik pastinya dan dengan kepatuhan dari para-para pasiennya itu saja dari saya Mbak Dewi terima kasih dokter Suharko dokter Martin Pai'i dan rekan-rekan media yang telah hadir pada acara JSC ITALK siang hari ini semoga acara ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman media khususnya sehingga menjadi apa namanya informasi yang baik juga untuk masyarakat di luar sana terima kasih terima kasih banyak Ibu Dia Pak Iramsya Dr. Martin dan Dr. Suharko jadi saya tambahkan lagi bahwa kalau pakai obat tetes mata dan juga ketika operasi itu tidak membatalkan puasa jadi Anda boleh mitos itu boleh dikesampingkan jadi faktanya adalah boleh pakai obat tetes mata dan juga boleh beropasi jadi katarak pun di sini cuma pakai laser aja kata Pak Iramsya tadi ya cepat banget jadi pulang-pulang sudah terang lagi pandangannya dan juga jangan lupa untuk para pendeta diabetes hati-hati akan resiko penyakit retinopati diabetik harus dijaga lagi asupan gula darahnya kontrol gula darahnya kemudian nanti jangan sampai bisa berefek kepada mata Anda mata Anda yang cantik dan ganteng itu baik Bapak Ibu rekan media yang saya hormati mari kita sekarang foto station bersama kita abadikan kesempatan hari ini silahkan aktifkan video Anda silahkan kabarkan berita baik ini untuk seluruh rekan-rekan masyarakat saudara Anda wah ini dia baru keluar semua ini halo Mbak Keke Mbak Keke ini puasanya belum buka tapi aku merasa udah liat yang manis-manis siang hari ini menjelang udah sore sangat tiga terima kasih banyak silahkan yang lain sudah siap jika sudah siap saya akan hitung ya karena sudah 37 tahun JIC saya akan hitung dari angka 35 ready masih ada yang belum ya karena saya punya monitor yang besar di sebelah kiri saya saya akan lihat yang belum buka ayo dong kita mau foto bareng nih kita abadikan momen hari ini ya jarang-jarang Dr. Martin dan juga Dr. Soharko ini bisa available biasanya beliau itu sibuk sekali mengenai pasien ya jadi silahkan rekan-rekan yang lainnya yang belum diaktifkan videonya tadi saya sekilas melihat ada profile picture-nya Iis Dahlia tapi tanpa kumis gitu ya ternyata Mbak Dewi itu rupanya terima kasih dok walaupun saya sering dibilang Nikita Willy atau Nikita disini aja atau Nikita gebukin aja sering dok terima kasih banyak Dr. Soharko terima kasih Kak Adito Kak Sugianto nih belum Kak Sugianto ayo dok Kak Ardela Kak Visa Kak Eko Kak Desi tapi karena waktunya terbatas juga kita tinggal aja gak apa-apa ya terima kasih banyak rekan-rekan yuk kita hitung dari 35 36 37 Pak Ii untuk JEC apakah boleh gimana nih Pak biasanya Pak JEC Pak ada gaya khusus Pak gak ada sih bebas sih oke oh gini kalau ini boleh Pak sarangnya boleh Pak boleh 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 baik sekali lagi ya rekan-rekan terima kasih banyak yang sudah mengaktifkan videonya salam cinta dari sini dan selamat melanjutkan ibadah puasanya bersabar hingga nanti buka puasa dan juga jangan lupa ya lagi-lagi berita tadi ilmu yang baru kita ambil dari para dokter dari kemudian informasi banyak dari Budiya dan juga Pak Iramsya bisa kita sebarang ke masyarakat terima kasih banyak kita akan ketemu lagi di JEC ITalks berikutnya kali ini episode kedua nantikan episode selanjutnya yang pastinya gak kalah menariknya dan gak kalah kocaknya dengan dokter Soeharko terima kasih banyak kita jumpa lagi ya salam sehat selalu dan sukses untuk kita semuanya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati